Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo mengunjungi SMA Negeri Satu Subah untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada Arkan Fukuha Firdaus. Ia merupakan pelajar berprestasi dari Batang yang terpilih sebagai calon anggota Paski Beraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo mengunjungi SMA Negeri Satu Subah untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada Arkan Fukuha Firdaus. Ia merupakan pelajar berprestasi dari Batang yang terpilih sebagai calon anggota Paski Beraka Provinsi atau Capas Prof Jawa Tengah tahun 2024. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo mengatakan bahwa kehadirannya untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada calon Paski Beraka Provinsi ini. Namun kehadirannya di SMA Negeri Satu Subah bukan hanya untuk memberikan selamat kepada Arkan, tetapi juga untuk menginspirasi seluruh siswa di sekolah tersebut agar bisa lebih semangat dalam berprestasi. AKBP Nur Cahyo berharap kehadirannya bisa menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolah serta daerah mereka. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan agar para siswa menjauhi perbuatan bullying atau perundungan karena bisa merusak masa depan generasi moda, baik masa depan mereka yang menjadi pelaku maupun korban perundungan. Ya jadi acara ini adalah kami ketemu dengan generasi moda di wilayah Kapolres Batang. Terus terang saya mengikuti kemarin ada satu siswa sekolah ini yang ternyata berprestasi menjadi Paski Beraka Provinsi ya. Saya mengapresiasi, saya ucapkan selamat dan ini adalah saya ingin datang ke sini supaya sekaligus ketemu dengan seluruhnya. Itu tergerak dari hati saya saja karena tadi sudah saya sampaikan saya lahir dari putra seorang. Mungkin sekarang maraknya kasus bullying ya Pak? Mungkin bagaimana ya Pak? Ya tentu saya mengimbau ya bahwa hal itu tidak baik ya. Maka tadi saya tanamkan kepada adik-adik, jadilah kita orang yang baik. Baik kepada adik kita dan juga kebaikan kita ini untuk kebaikan orang lain dan nanti untuk masyarakat, untuk bahasa dan negara. Menjadi orang baik saja, itu adalah hal yang sangat penting ya. Mengetahui diri kita dan menanamkan kebaikan. Karisma Batik TV melaporkan. Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan tinjau lokasi pembangunan Kalamu di Eksitol, Setono. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priantono, serta beberapa Kepala OPD di Kota Pekalongan, pada Sabtu pagi meninjau secara langsung lokasi yang akan dibangun Kampung Nelayan Modern. Atau yang dikenal dengan Kalamu. Lokasi ini bertempat di Kelurahan Setono, Pekalongan Timur, yakni di Eksitol, Setono, Pekalongan. Di lokasi yang memiliki luas sekitar 7,8 hektare inilah, nantinya Kampung Nelayan Modern atau Kalamu akan didereikan. Kalamu ini akan memiliki beberapa fasilitas, santral lain, resto atau sentra kuliner, balai santripreneur, ATM center, VVI room, TPS, kantor pengelola, outdoor area, serta musola. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Terenggono menyampaikan, bahwa Kalamu ini merupakan Kampung Nelayan Modern yang akan dibangun dengan tematik kulineri. Nantinya hasil-hasil nelayan kecil yang bagus akan dikirim dan diolah di Kalamu tersebut. Pihaknya saat ini berencana akan membangun 10 tempat yang sama di 10 daerah berbeda, antara lain Rembang, Banyuwangi, Pandeglang, Sukabumi, dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak? Seperti sitra? Ini apa? Ini adalah Kampung Nelayan Modern. Dan kita bikin tematik, ada beberapa yang sudah kita bangun. Di daerah Binyeri sana itu bukan kayak gini, tetapi dia bikin benar-benar untuk nelayan yang di pinggir laut. Nah, kalau di sini, kita tematik untuk kulineri. Jadi artinya hasil-hasil nelayan yang bagus-bagus itu bisa kita jadikan kayak pasar nelayan modern gitu. Harusnya ada apa saja, Pak, di sini, Pak? Fasilitasnya apa saja? Itu semua tuh. Pakmu bisa lihat, ada 1, 2, 3, sampai 3. Berencana berapa waktu untuk pembangunannya? Setahun atau setahun? Nah, secepat mungkin lah, 4 bulan. 4 bulan? 5 bulan harus pasti. Untuk nelayan yang akan di lokasi ini menampung berapa banyak dan bagaimana syaratnya? Nanti kita bangun, habis itu kita serahkan kepada kooperasi. Oh, kooperasi pengelolanya. Jadi kooperasinya tentunya ada kooperasi nelayan dan sebagainya gitu ya. Ada subsidi nggak kepada mereka untuk menggunakannya? Kita bangun ini, kita kasih gratis. Oh, gratis? Mereka gratis? Oh, kirain sewa. Ini kan kita kasih nih, kita kasih di sini, biar kooperasinya ngelola dong ya. Oke. Kenapa kita serahkan ke kooperasi, Pak? Kan untuk kepentingan rakyat. Kooperasi kan ada apa namanya, organisasi korporasinya rakyat. Sudah ada berapa tempat yang seperti ini, Pak, di Indonesia? Kita rencana mau bangun 10. 10? Kenapa memilih pekalongan, Pak? Kan ini sebagai satu ekran ada pekalongan, ada kemudian, Rembang, terus Banyuwangi, Bunga, 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 Bunga itu ada semua. Bisa menambung, Pak. Hah? Bukan nambung lain dong? Produk-produk nelayan. Pak, Pak, kamu mau cari makanan laut? Ya di sini. Pak, berakhir, Pak, kenapa harus jauh dari lokasi laut, Pak? Tadi serang gimana, Pak? Kamu bisa cariin dari lokasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo mengungkapkan bahwa pembangunan Kalamo di daerah Eksitol ini merupakan pengembangan kawasan Pekalongan Baru di mana lahan 7,8 hektare ini memiliki tempat yang strategis, yakni tempat yang berada di Eksitol, serta dekat dengan Sentra Grosir Batik Setono. Betulnya merupakan yang pertama pengembangan kawasan Pekalongan Baru. Sebetulnya, lahan ini sudah kita cari-cari, tetapi yang seluas 7,8 hektare itu adanya di sini. Dan ini saya kira tempat yang paling strategis, karena ini merupakan jalur keluar masuk total. Jadi orang luar kota juga nanti lewat sini, dalam kota lewat sini. Sekaligus, kita membangun rangkaian tempat parwisata. Nah, di sini tempat kulinarnya, kemudian mampir ke Grosir Batik, kemudian ada wisata religius di Sapuro maupun di Abi Blutri dan Abi Bagir, kemudian kita ke TWL, di sana juga ada sentral wisata juga. Kalau di sini ada apa saja, Pak? Kalau di sini nanti konsepnya adalah kita memberdayakan koperasi. Jadi koperasi perikanan ada beberapa nanti yang ditunjuk, hasil olahannya, hasil ikannya nanti dimasak di sini. Jadi ini konsepnya nanti adalah tempat kuliner ikan laut maupun ikan tawar. Nanti akan ada yang transit ke sini, Pak? Iya, harus. Kita promosikan. Ini kan mudah ini dipromosikan. Ini free, Pak, ya? Penempatnya free. Ketelibatan nelayan di sini nanti akan seperti apa, Pak? Dia mensupport bahannya. Nah, kemudian olahannya di sini ada santri printer. Nanti juga ada tempat pendidikan santri untuk mengolah ikan juga. Pak, ini artinya semua bahan-bahan ikan, hasil tangkapan dari nelayan pekalungan? Iya, nelayan pekalungan. Harus dari nelayan pekalungan. Pak, ini rencannya akan selesai kapan, Pak? Tadi menurut PPKOM-nya September harus sudah selesai. Jadi ini ada tempenya, minggu depan sudah berkontrak. Kalau berkontrak berarti paling tidak 30 hari kalau tidak ada masa sanggah. Artinya akhir Juli, awal Juli harus sudah SPK. Kalau anggarannya dikelontorkan, Pak? Anggarannya ada 21 miliar, tapi kelihatannya 21 miliar itu nanti sudah kita usulkan lagi untuk penambahan 1, sekian miliar untuk menambah seperti fasilitas kursi dan SPK-nya. Itu murid APBN atau ada APBD? Dari Kementerian, dari Kementerian KKP. Semua dari Kementerian KKP. Jadi kita hanya menyiapkan lahan. Semua pembangunan, pembiayaan, dan fasilitasi ada di Kementerian KKP. Luasannya 7,8 hektar. Ada pekerjaan di tempat lain, Pak? Yang sudah jadi mungkin jadi perbandingan? Ini tadi Pak Menteri, 10 tempat, Rembang, Banyu Mangi, Tuban. Ini sama. Startnya sama? Nah, sama. Jadi ini memang program pemerintah untuk memberdayakan penelayan dari sisi nilai tambah untuk kulinernya. Jadi programnya macam-macam. Ada yang buat pelabuhan, ada yang... Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.